Kenny cewek paling populer di sekolah. Banyak cowok naksir dia. Suatu hari di kelas, Ari, cowok yang sudah lama naksir dia, menerima pesan teks dari cewek itu. Tapi tulisannya berantakan, dan Ari nggak paham. Dia mengirim tanda tanya, tapi Kenny cuma balas, cari tahu aja. Kamu bisa bantu Ari membaca pesan itu. Kayaknya Kenny cuma mengajak spasinya agar pesannya susah dibaca. Kalau spasinya dibetulkan, pesannya jadi, kita jalan yuk minggu ini. Jumat malam setelah pertandingan basket, kita ketemu dekat menara. Kiki dan Sisi kakak beradik. Mereka sering bertukar barang tanpa izin. Jadi, suatu hari, Sisi masuk ke kamarnya. Gelang kesayangannya hilang. Dia tahu Kiki juga suka gelang itu. Dia marah pada adiknya karena masuk kamar dan main ambil barangnya. Tapi Kiki membantah semua tuduhan Sisi. Meski begitu Sisi tahu adiknya masuk kamar dia, kok dia bisa tahu? Perhatikan tanaman di dekat jendela Sisi. Tanaman selalu tumbuh ke arah cahaya. Tapi tanaman ini malah sebaliknya. Artinya, Kiki memang masuk kamar Sisi untuk mencari gelang itu dan memindah barangnya. Dia memindah tanaman itu juga. Sehingga posisinya jadi berubah. Oke, sekarang aku mau menunjukkan beberapa emoji. Coba tebak hewan dari emoji ini. Ini yang pertama. S dan nail. Bahasa Inggrisnya paku. Snail atau siput. Kalau yang ini, kamu tahu. Lebah atau bee dan telinga atau ear. Bear atau beruang. Hebat! Oke, ini satu lagi hewan buat kamu. Kamu tahu hewan apa? Bulan atau moon dan kunci atau ki. Monkey atau monyet. Lanjut ya. Ini hewan berikutnya. Apa jawaban kamu? Dasi atau tai dan roda gigi atau gear. Tiger atau harimau. Benar? Yang ini gampang banget. Ayo jawab. Ada emas dan ikan. Jawabannya, ikan mas. Alarm kebakaran menyalah di kampus dan bikin ujian akhir semester kacau. Nggak ada kebakaran. Dan setelah diselidiki, ternyata ada orang yang sengaja menyalakan alarm itu. Polisi punya tiga tersangka. Semuanya tertangkap CCTV di lantai bawah dekat alarm kebakaran nggak lama setelah alarm berbunyi. Karin bilang dia mahasiswa baru dan lagi mencari toilet. Kara bilang dia lagi mau ke lab yang ada di lantai bawah. Olivia bilang dia lagi jalan-jalan di gedung sambil menunggu temannya selesai ujian. Siapa pelakunya? Karin dia bilang dia mahasiswa baru tapi itu akhir semester. Claudius adalah salah satu kaisar Romawi. Dia lahir tahun 10 sebelum masehi dan jadi kaisar Romawi tahun 41 masehi. Berapa usia saat dia menjadi kaisar? Kalau jawabannya 51 coba pikir lagi nggak ada tahun 0. Setelah 1 sebelum masehi saat Claudius berumur 9 tahun tibalah tahun 1 masehi saat dia berumur 10 tahun. Jadi di tahun 41 masehi usianya 50 tahun. Ada pencuri patung kebun di sebuah kota kecil. Setiap kali ada orang kehilangan patung orang itu mendapat pesan dari nomor nggak dikenal berisi dua emoji. Polisi menyelidiki kasus ini dan akhirnya geolokasi mengarahkan mereka pada tiga tersangka. Pak David, Pak Jono, dan Pak Nahdan. Kamu tahu siapa pencurinya? Emoji itu petunjuk. Memang sih kelihatannya nggak masuk akal. Tapi sebenarnya ada artinya. Itu bapak-bapak dan Pak Nahdan. Dan ada tersangka bernama Pak Nahdan. Dia pasti pelakunya. Karena kita lagi ngomongin emoji lagi. Nih, aku kasih tebak-tebakan. Aku tunjukkan emoji. Kali ini coba tebak nama negara. Yuk, ini yang pertama. Apa jawabannya? Bahasa Inggrisnya cabai. Chile. Kalau yang ini, tahu jawabannya. Gampang banget. Ada S atau Ice. Dan Land. Jadi, Iceland atau Islandia. Tebak-tebakan emoji berikutnya. Apa jawabannya? Ada hubungannya dengan Land lagi nih. Dasi itu Thai. Berarti Thailand. Kalau yang ini lebih susah. Tapi kamu pasti bisa. Itu Bel dan Jim. Belgium atau Belgia negara di Europa Barat. Oke, ini negara terakhir buat kamu. Tebak ya. Apa jawabannya? Rantai atau Cendan A. China. Sekarang, kita tangkap penjahat lagi. Susi mengadakan pesta ulang tahun bertema kostum. Di tengah-tengah pesta, seorang detektif datang. Dia bilang sedang mencari perampok yang kabur ke sana dan pura-pura jadi tamu. Masalahnya, Susi gak kenal dengan sebagian tamunya karena dia mengundang satu sekolah. Perhatikan orang-orang ini dan tebak tersangka utama detektif itu. Lihat cowok ini deh. Gak kayak tamu lain. Kostumnya kayak asal-asalan. Dia pakai topeng Batman dan pakaian Squid Game. Dia mungkin pakai apapun yang bisa dia temukan dengan buru-buru agar bisa sembunyi. Bu Hera adalah wanita kaya yang tinggal di rumah mewah di pedesaan. Dia menelpon polisi karena ada yang mencuri semua uang di berankas yang ada di kamarnya. Dia melarang semua orang di rumah keluar sampai polisi datang. Seorang detektif datang. Dia gak menemukan sidik jari, tapi dia menemukan sarung tangan hitam. Tersangka utamanya adalah Chris, tukang Bu Hera, Keisa, cucu kakak Bu Hera, dan Niki putri sahabat Bu Hera yang menginap seminggu di rumahnya. Perhatikan mereka dan cari tahu siapa pencurinya. Sarung tangan itu bukan punya Chris. Gak ada sidik jari. Jadi pelakunya memakai sarung tangan. Dan sarung tangan itu terlalu kecil buat Chris. Niki pakai terlalu banyak cincin besar. Sarung tangan itu juga gak muat di tangannya. Jadi pencurinya adalah Keisa. Seorang napi kabur dari penjara. Dan polisi sedang mencari dia. Mereka sudah memeriksa rumahnya, rumah orang tuanya, dan tempat lain. Tapi hasilnya nihil. Lalu mereka pergi ke rumah liburannya di dekat danau. Sekarang rumah itu kosong. Tapi setibanya di sana, polisi langsung tahu ada orang yang tinggal di sana. Kok mereka bisa tahu? Rumah itu berdebu. Tapi di beberapa permukaan, kayak bagian lantai dan sisi meja itu, gak kotor seperti tempat lainnya karena tempat itu dipakai. Tessa memanggil polisi karena temannya, Evi, pingsan. Di sampingnya ada sebotol racun yang mungkin dia minum. Tapi polisi masih menyelidikinya. Kami satu rumah. Aku masuk ke kamarnya karena mau menagi hutang 20 ribu. Tapi dia sudah pingsan. Aku gak menyentuh apapun. Dan langsung menelpon polisi. Polisi meminta Tessa pergi. Memeriksa Evi dan memanggil ambulans. Saat mereka memindahkan cewek itu, mereka melihat ponsel Evi dan uang 20 ribu di casing ponselnya. Polisi meninggalkan ponsel itu, keluar dari kamar, dan memberitahu Tessa. Kami sudah menelpon ambulans. Sebentar lagi sampai. Uang 20 ribu kamu ada di casing ponsel temanmu. Ambil saja. Tessa masuk ke kamar dan kembali dengan uang itu. Polisi menangkap Tessa. Kenapa? Kalau Tessa gak menyentuh apapun, dari mana dia tahu letak ponsel Evi? Dia memang sudah tahu tempatnya. Jangan lupa. Terima kasih.